Jangan lupa like, share dan subscribe ya Di mana rakyat Malaysia sendiri berbasikal mengiring dunia Jadi saya ni salah seorang yang menyambung kesinambungan program-program yang lepas Harapan saya ada lagi Politeknik Malaysia khasnya dan juga rakyat Malaysia untuk meneruskan jalanan Dan terutamanya dari aspek basikal ni Sofian bin Muhammad, 56 tahun, merupakan pegawai pendidikan pengajian tinggi Berjawatan Ketua Jabatan Pengajian Arm di Politeknik Kucing, Sarawak Anak kelahiran negeri Terengganu ini telah berkhidmat di Politeknik Kucing, Sarawak sejak tahun 1996 Dan mempunyai kelulusan akademik Sarjana Muda Pendidikan TESEL dari University of Leeds United Kingdom Dan beliau juga memegang Sarjana Demingana Kaunseling dari Universiti Kebangsaan Malaysia Pada 10 November 2016, beliau telah berjaya menamatkan kayuhan pulang Dalam misi merealisasikan rekod kayuhan berbasikal secara solo Mengelilingi dunia selama 485 hari yang bermula 29 Julai 2015 Sehingga 27 November 2016 Dan berbasikal mengelilingi dunia ni mempunyai satu keunikan Di mana apa yang kita lihat itu secara perlahan Kita dapat dengar, kita dapat cium, kita dapat merasa Dan mudah untuk kita berhenti sekejap, rehat, mengambil gambar dan meneruskan perjalanan Jadi dalam aspek-aspek sosial dan keselamatan itu kita banyak buat kayuhan-kayuhan amal Dan juga kayuhan-kayuhan dari antara daerah dan daerah Jadi ini merupakan titik mula bila saya mencebur diri dari sukan berbasikal ni Saya melihat keperluan untuk kita merancang sesuatu yang lebih besar daripada apa yang sedia ada Minat kepada sukan berbasikal telah membawa beliau menempuh beberapa program Dan cabaran terutamanya di Peringkat Politeknik Malaysia, Kementerian Peringkat Tinggi dan Negeri Sarawak Antara program yang dimaksudkan adalah program kayuhan kemara tawau Sabah Kesempatan Sarawak bersempena sambutan kemerdekaan ke-55 dan sambutan hari Malaysia Antara insan yang tidak putus-putus memberikan semangat kepada Sofya Muhammad adalah istrinya sendiri Saya kenal dia memang dia dah mula berbasikal Jadi bagi saya, saya reda, saya tawakal dengan apa-apalah pasal itu minat dia Jadi saya kena support dia Semasa dia nak pergi, saya dah berbincang kepada dia macam mana cara nak promosikan tour dia So saya create page untuk dia iaitu Sofyan On Cycling Tour dalam Facebook Dan dia akan hantar berita kepada saya Saya akan update hari terhari lah Saya cari sponsor untuk dia Saya hubungi badan-badan korporat Pihak swasta ke dari seluruh Malaysia lah Untuk menghubungi saya, mencari dana untuk dia lah Kecekalan dan keribawaan Sofyan Muhammad telah menarik perhatian ramai dan sokongan dari pelbagai pihak Antara matlamat misi kayuhan wira politeknik Sofyan Muhammad adalah untuk menyampaikan mesej aman kepada dunia menerusi pendidikan Semasa kembara beliau ke 22 buah negara itu Beliau telah memberikan kelas bahasa Inggeris kepada anak-anak penduduk tempatan seperti di Kemboja Seiring dengan pelan pembangunan pendidikan Malaysia PPNPT iaitu lonjakan 1 Menjadikan graduan berceria holistik Sofyan telah membuktikan warga dan produk politeknik mempunyai kemahiran lebih dari 1 Dan mampu menjadi modal insan kepada masyarakat dan negara Dalam berbasikal selama 485 hari Pasti banyaklah cabaran-cabaran sama ada di segi topografinya Jadi persiapan awal itu sangat rapi lah supaya saya dapat menghilangkan rasa resah dan juga gelisahnya Sebab maklumlah berbasikal secara seorang Saya berada di China pada ketika itu musim sejuk Salji sudah mula turun Dan seingat saya cuaca pada ketika itu ialah minus 15 Sudah di bawah paras kosong darjahnya Pada satu malam saya dapat satu pesanan ringkas Yang mengatakan adik saya meninggal dunia lah Itulah antara detik yang sangat-sangat mencabar pada diri saya Pada masa yang sama saya telah berhubung dengan ahli keluarga di kampung di Terengganu Mereka maklumkan bahawa diminta saya teruskan perjalanan Semoga kisah kejayaan dan pengembaraan Wira Politeknik ini Menjadi inspirasi kepada kita semua Politeknik Soaring Upwards Kalau kata itu kota kami binatang madun Lihat rangkap-rangkap pantun hidup beratus tahun Bangkit seribu berwira selamat sejuta insan Gelap dalam matahari insan juga bisa insaf Mana cerita panglima yang wujud benar Awang hitam kaji awan putih bila belayar Hambah keliling dunia tuannya yang terkenal Dah merdeka di jasad harus bebas di akal Hatiku tetap hanya padamu Keranamu aku berdiri